musik 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 wow diliat dari ini kayaknya kok kecil banget ya udah geli ya ngeliat ini disini yuk 3, 2, 1 Halo, kembali lagi bersama saya Rozelle dari channelnya Keluarga El Ada istri saya di sana Hari ini saya mau melampaikan keresahan saya sebagai seorang foodie, orang yang deman makan Seringkali kita beli makanan itu gambar menu-nya sangat menggairahkan sekali Sangat membuat kleranya naik Tapi begitu keluar, makanannya ternyata tidak sesuai dengan gambarnya Nah, hari ini kita mau bandingkan beberapa restoran besar Yaitu KFC, McD, dan Burger King Yang mana yang paling mirip sama gambarnya Dan pastinya karena ini ngomongin tentang makanan, pasti akan ada gambar makan Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi puasa, silahkan nonton ini setelah buka puasa Karena kalau Youtube kan terserah kalian mau nontonnya kapan Nggak kayak TV, nggak diatur jamnya, terserah kalian mau nontonnya kapan Tapi kalau kalian nonton ini, nonton gambar-gambar makanan ini Sambil puasa, berarti kalian gerget ya Mantap, eh kalau nahan godang itu namu pahalan Iya Lumayan Oke, ini tadi kita sudah lihat website-nya, McD Sepertinya saya akan pilih yang memang saya sering makan dan saya suka Double cheeseburger Kata dari gambarnya sangat menggerahkan sekali ya Ada cheese-nya, dua Kemudian ada burger-nya, ada burger-nya Eh, burger-nya Laging-nya juga double Kemudian ada, apa namanya, pickles-nya Dan juga ada sauce yang agak keluar-keluar gitu ya Sangat menggugah selera gitu ya Mari kita beli dan kita bandingkan sama gambarnya Oke, apa kita burung ya hari ini Oh ya, kok ada menunya Kenapa karena lagi kuasa kali ya Lagi hemat listrik apa Maen banget Menunya gak nyala mbak Oh gitu Tadi saya udah browsing, kayaknya enak jadi saya pengen Bukan Ini makan aja Aha, ini mbak Double cheeseburger Paket atau udah boleh dibarkannya aja Ehm Two hours later Iya, paket deh Makan di sini ya? Iya, makan saja 252 Saya ya? Terima kasih Oke, fans Ini adalah saat yang mendebarkan Kulit dari luar sih, kayaknya lumayan ya Tolong ditampilkan gambarnya Oke, ini dia gambarnya Mari kita buka Ceng 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 Wow Not bad sih ya Apa karena saya yang pesen? Bisa gak seperti ini ya Wah, ini agak bias ya Apa karena saya yang pesen jadi ini ya Ini dari rotinya sih lumayan mirip Dagingnya juga oke Kejunya juga oke Gak disangka ya Picklesnya doang kali ya Iya Boleh dari begini sih lumayan ya 8 lah ya 8 dari 10 ya Wow Bisa curiga ya Apa gara-gara kita yang pesen ya WIIIIIIII Bisa jadi loh Iya sih Tunggu kalau kayak gini tuh Bagus, pak? Bagus ya Coba kita buka Oke Ini ada picklesnya Coba kita geser-geser sedikit ya Supaya kayak Kayak gambarnya ya Uh Lumayan bagus ya Kalau saya geser sedikit begini jadi kayak 8,5 lah ya Terus kentangnya juga Emang sebanyak ini ya Apa gara-gara kita paham kamera? Kayaknya Very good job, McDonald Ini saya agak ragu Karena Karena memang tadi begitu saya masuk Sepertinya mbak-mbaknya udah mulai Udah agak-agak mengenali gitu ya Karena Bisa kan seperti ini Coba ya Gini deh Kita ke mobil Habis itu nanti Agak tunggu sebentar Habis itu Fajar Fajar personnya Oke Halo fam Sebelum lanjut tontonnya Kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru Thank you for being you Oke Nih Jajar pakai topi Pakai jaket Oke Fajar sekarang sudah berubah Yang gak terlalu keliatan lah ya Lagian Fajar mukanya agak familiar-familiar gitu kan Jadi Harusnya sih Dila ini seperti Makhluk pada umumnya Double cheeseburger ya Jajar ya Double cheeseburger Take away Ia kenalan dulu gak? Apa? Ia kenalan dulu gak? Enggak Enggak sih Bisa aja kan? Bisa aja Oke Nanti kita Coba sekali lagi ya Nah Berbeda kan? Dari bentukannya aja Nah ini Tuh sudah gue duga Tadi tuh dia Beda Beda kan? Aduh Ini sih kita Antara bersyukur Tapi Gimana ya? Perlakuannya beda Tengah-tengah kepada kita ya Tentu sangka Saya kalau Kalau review makanan itu enak-enak semua Ternyata kalau udah lihat Udah lihat saya gitu Kalau udah kenal saya langsung Yang terbaik Oke Yang tadi Kayaknya Kita bakalan anulir ya Karena pas ini kita pengennya Memberikan review yang gak bias ya Sama-sama Nah ini tidak mirip sama sekali kan? Ini seperti dua hal yang berbeda ini Ini Kalau rotinya sih Ini Udah agak pecah sedikit diatasnya Kemudian dagingnya juga Berbeda banget ya Hahaha Jangan kan sampai gini Sampai yang tadi deh kak Hahaha Lucu ya Tuh Tuh Kayak pelanjut-pelanjut gitu ya Apa karena ini makan di tempat ini 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 Teguh gue Masa perlakuan yang gitu kak Iya kan? Gak mungkin kan? Ini Lucu banget sih Kenapa kalau father yang pesen dikasihnya begini Kalau saya yang pesen jadinya begini Oke Berarti yang kita nilainya Ambil gimana nih? Berarti sebenarnya Sebenarnya McD punya kemampuan Untuk membuat burger sesuai dengan gambar Ini 8 Dari 10 kemiripannya Tapi Yang biasa kita dapatkan Bagai makhluk biasa ya Pokoknya saya merasa saya makhluk Luar biasa Tetapi kalau orang-orang awam penumumnya Menerimanya sekitar berapa ya? Kalau saya kasih nilainya Bajar sih 6 kak 6 Dari asli ya? Dari asli kan? Saya mah 5 ini kak Kayak junyum pelanjut Ada hitam-hitam gitu Terus Ini juga dagingnya Ada angus-angus ini apanya Terus di atas Pikirnya juga cuma 1 kak Cuma 1 loh Cuma 1 loh Cuma punya 3 loh Tuh 1 2 3 Cuma 1 loh Ya kan? Dagingnya agak goseng-goseng gitu loh Lu dikasihnya Sadis juga dia ya Malu Tapi yang kita nilai yang ini ya Karena yang adil ya Berarti nanti next kayaknya Gue gak boleh turun ya Lu yang beli Iya dong? Jangan sampai Terjadi seperti ini lagi Ini menurut saya 5 dari 10 Kalau kalian langsung komen di bawah Kira-kira McD yang ini nih Kemiripannya sama Gambar ini Gambar sebelah ini Berapa skornya? Oke Kita gak akan makan Karena ini Akan kita simpen buat buka puasa Tapi saya masih lucu sih Betapa berbedanya Aduh Gue rasa Kalau tadi lu pesen kentang Gue yakin kentangnya juga gak begini Gue aja tadi juga lihat Wah kok Kentangnya bagus banget Ininya bagus banget By the way Ini kita gak di endorse ya Sama McD KFC Ataupun Burger King Meskipun kita pengen di endorse Tapi enggak Tapi ini kan jujur Sebagai seorang foodie Saya gak bilang saya food blogger sih Tapi saya Karena saya suka makannya Penyebut diri saya foodie lah Oke selanjutnya Adalah Burger King ya Oke Hai di bulan Rabadar ini Aku mau bagi-bagi voucher pulsa Buat kalian semua Ini dia kodenya Nah Kalau kalian mau ikutan Langsung aja nyalakan notifikasi Dan nonton videoku duluan ya Lanjut nontonnya ya Like 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 Oke selanjutnya Burger King Kita lihat dulu Menunya Burger King ya Oke saya akan pesen Yang biasa saya pesen Yaitu adalah Nah ini yang biasa saya pesen Di Burger King Oke Fajar yang beli ya Oke Oke Fajar masuk Wah itu jadi Kenapa jadi kayak acara Tak akan putus ya Kayak acara reality show Ini Yang di TV TV Oke Sudah dapat Oh ada paket ya Ada paket Oke Maaf ya kita revieuin jadi Di mobil Oke Ini dia Wow Dilihat dari ini kayak Kok kecil banget ya Tambah ini Oke Saya udah geli ya Ngeliat ini Wow Ngasal pesen ya Bener kok Ini pucat banget ya Roti nya pucat banget ya Iya Roti nya kayak belum makan Maaf ya Burger King Kita cuma Ini aja Buat trus truan aja ya Burger King Roti nya ini kayak Pucat banget Lebih pucat daripada gambarnya Saya tidak bilang roti nya gak enak ya Pasti rasanya ya Burger King lah Terus Gimana cara menilai ya Ini kan ada keliatan gak banyak Dan crispy banget ya Kalau ini sih udah gak Ini sih gak crispy ya Agak lemes ya Gambarnya sih keliatan crispy Tapi aslinya lemes Satu Dua Ada dua Gimana Jav Kalau menurut saya sih Ini bener-bener Jauh banget ya Iya gak mirip banget ya Kalau di Indonesia tuh ada peraturannya gak sih Kalau gambar tuh harus mirip Enggak ya Enggak ya Enggak ya Ya gimana Saya sih Pajar kecilnya berapa Jav Bimak malanya Bimak Sob kayak petuk kayak kiri Iya Dagingnya berantakan banget Terus kayak ini kan menggugah selera gitu kan Ini sih Malah Menggugah emosi Tiga Tiga setengah lah Dari saya Duh maaf ya Saya sebenernya gak enak sih Sebenernya sama Burger King Kalau Kalau kemiripan gambar ya Kalau rasa Ya semua pasti punya kelebihan masing-masing Tapi kan kita Kali ini temanya adalah Membandingkan Gambar Promosi Dengan 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 aslinya Ini kayak gepeng banget ya Yang atasnya Yang atasnya Gepeng gitu Terus kayak Kayak dipotong sama dia ya Bukannya mereka produksi Rotinya Bentuknya udah begitu ya Ini kayak dipotong tuh Lihat Kayak dipotong gitu ya Kayak dipotong gitu Apa mungkin karena mereka mau flash ya Oke Saat ini McD masih memimpin Dari Kemiripan Dengan Gambar Promosi Mari kita ke Restoran Selanjutnya Yaitu Capsie Apa kalau gue pesen Beda ya Mau coba enggak kak Hah Mau coba enggak Coba ya Boleh deh Ya Coba ya kak Buka baju Buka baju Takutnya Sangat sama Ini Moin Apakah mereka akan memberikan saya yang lebih baik Seperti McD Ya Terima kasih Nah Terima kasih Bener loh Jara Karena Karena kita bawa kamera Jadi jauh Jadi jauh lebih bagus Lali mirip Ya gak sih Lali menggairahkan Lebih mirip sama gambarnya ini ya 8 lah jadi kesimpulannya apa ya kesimpulannya kalau mau menikmati burger atau makanan yang sesuai dengan gambarnya adalah dari youtube susah banget ya ya ampun Tuhan aduh apa ada SOP nya ya coba buka tuh tadi kan cuma 2 sama ya 3, 1, 2, 3 tadi 2 ya sama kayaknya cuma sesunan dia ngesen dagingnya di beba ya ampun tapi saya jadi bersyukur saya jadi youtuber ya karena kita mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya ampun Tuhan ini ya kita bandingkan iya ampun kejar ini sih bedanya kenceng sih ini sih bedanya kenceng banget ya tetep beda sama gambar aslinya sih ini nih ini apa ini ini kayak kayak lidah orang gak iya gak sih terus liat bannya ini kempes gitu ini lebih baik terus ada berapa sih eh iya dagingnya juga kurang jar cuma 2 jar 1, 2, lo mau pastikan 2 kan sedangkan ini 3 kan, 1 biar pasti 1, 2, 3 tuh beda loh ya ampun tolong lah fast food kita kan pembeli sama iya kasian pacar berarti selama ini lo selalu menikmati yang begini ya berarti teman-teman kalau pengen makanannya enak ada youtubers atau pura-pura jadi youtubers bawah kamera ya tuh bungkusnya aja kayak ah gitu kayak pangk, pangk, pangk tapi belum dimakan kayak udah habis dimakan iya iya Tuhan ampunilah yang satu harapan kita ya itu adalah KFC kok gak adanya kamarnya favorit kali ya praktis nah original burger tapi gambarnya cukup jelek hah gak salah ini ya ampun KFC saya punya social media activation kita bisa bikin website loh buat KFC dan harganya gak terlalu mahal juga dan kita bisa bikin jauh lebih bagus ini tawaran terbuka nih untuk KFC kalau bikin website saya bisa tim saya bisa kita sudah bergerak di bidang pembuatan website ini udah 9 tahun KFC kita bisa bikin kamu website lebih bagus ya ampun kalau website kamu begini ya oke ini ya KFC OR Burger wajar aja boleh oke oke saya dapat apa aja udah ketawa-tawa kenapa belum lihat enggak belum emang dari 2 pengalaman gak udah mulai pasrat aja saya lihat apakah lebih baik daripada Mekki dan juga burger uh masih panas banget ya mungkin karena dia jarang bikin burger jadi dia baru bikin fresh ya ini karena memang fotonya juga jelek sih kalau di manusia itu bagus gak? sama kayak gini ini gambar burger tapi ya mungkin dia bener-bener foto burgernya dia ya enggak kayak Mek Dato Burger mungkin pakai food apa namanya food photographer ya enggak tahu juga deh pokoknya oke dari warnanya ini lebih pucat memang terus ininya juga lebih burang lebih abu-abu ya lebih ke abu-abu si burger ayamnya kemudian lettuce-nya atau apa namanya sayurnya tidak terlihat ya kelihatan dikit ya coba kita buka nani hajir sampe astag sampe nyebut fajar loh kenapa diiris-iris ya padahal di gambarnya tidak diiris-iris ya gambarnya itu sehelai ya tapi ini diiris-iris gitu ya kalau saya gas tapi panas banget ya kok sayurnya panas ya tapi bahannya itu panas loh ini juga panas masih fresh nih masih baru dimasak ini bukan saya bilang fresh ya nah ini kan udah saya keluar-keliin dikit kan masih berbeda ya tapi ini kalau sama sama gambar hampir lah karena gambarnya juga gak terlalu gimana ya ya kan sama sama gambar ya ini sama lah sama make dia emang gambarnya karena standar gambarnya memang gak terlalu ini cuma sayurnya masa cincang-cincang gitu terus ini juga kayak gak crispy banget ya ini saya kasih nilai ya 6 deh lebih mirip sih memang karena gambarnya memang gambar promosinya memang gak bagus-bagus banget berarti yang paling mirip sebenarnya kalau untuk orang awam yang beli ya orang awam tanpa kamera kalau kalian beli ya paling mirip sebenarnya KFC padahal KFC itu burgernya bukan jagung mereka kan tapi paling mirip tapi gimana ya dibilang mirip tapi memang gambarnya gambar promosinya tidak terlalu heboh gimana gitu ya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah balik lagi kepada selera kalian langsung komen di bawah sekarang juga MACD nilainya berapa Burger King nilainya berapa KFC nilainya berapa formatnya kayak gitu tuh saya pengen tau penilaian kita mirip-mirip apa berbeda ya oke langsung komen di bawah sekarang juga ini tetap saya akan simpan untuk buka puasa karena belum jamnya sekarang baru jam tiga oke teman-teman terima kasih sudah nonton mau coba gak usah ya gak usah kayaknya sama kayaknya pasti bakal sama terima kasih udah nonton video ini please like, comment dan share dan bergabung dengan keluarga L dengan cara subscribe terima kasih teman-teman udah ikutin percobaan kita ini kalau teman-teman punya ide yang menarik juga silahkan komentar di bawah juga ya I love to hear from you guys oke thank you for being you XOXO XOXO